Ternyata ini rahasia kelompok OPM yang serang prajurit TNI, mantan pentolan KKB, mabuk biar tak takut. Diberitakan sebelumnya, salah satu anggota organisasi Pemperdeka, Kamun dan Raya Godap 4 Sorong Raya berinisial JS, menyatakan kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia. Dilansir dari kompas.com diketahui JS yang pernah terlibat dalam penyerangan di poskora milikisor dan pembakaran ekskavator itu. Mengungkap alasan menyerahkan diri ke potogas pada minggu 5 Mei 2024 dan kembali ke NKRI. Saya ingin kembali ke NKRI dan bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah saya perbuat. Saya juga ingin memperbaiki keluarga dan kehidupan saya nanti, kata JS. Tinggalkan kelompok JS juga mengakui bahwa dirinya pernah memanah anggota koramil 1802 Aifat dalam insiden penyerangan poskoramil Aifat karena mabuk pada 4 Februari 2024. Akibat aksinya itu, satu anggota TNI terluka di bagian punggung, namanya pun masih sebagai NPO Polres Maibat. Saya saat itu membadah anggota karena pengaruh minuman geras. Lalu karena takut terpaksa saya lari ke hutan, tinggal di hutan bersama kelompok OPM, Batalion, Kamun, dan Raya Ujardiah. Lebih dari setahun tinggal di hutan, JS kemudian memutuskan keluar dari kelompok tersebut karena merasa tak nyaman. Tidak nyaman karena mereka tidak baik, sehingga saya bawa diri ke sini dengan bantuan bapak kaya dan sidik untuk melaporkan bahwa saya ingin kembali ke NKRI. Ajak anggota lain ikuti jejak JS juga mengajak anggota OPM lainnya mengikuti tindakannya. Kepada kawan-kawan OPM yang masih ada di dalam hutan, ayo turun dan kembali ke NKRI untuk membangun tanah Papua Ujardiah. Dan Satgas Yonev 623 BWU Local Infantry Dimas Yama Putra membenarkan JS masuk dalam daftar perjalanan orang. Dia saat ini melarikan diri ke hutan selama satu tahun lima bulan. JS akhirnya bersedia menyerahkan diri kepada aparat keamanan dalam hal ini. Satgas Yonev 623 BWU dibantu pendekatan oleh Pemda dan toko masyarakat. Pada minggu 5 Mei 2024 di poskotis kumar ke distrik Aifat, Kepantan Maipat katanya.